Intro Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda kembali dalam dialog kali ini dengan tema Masyarakat Bijak Sadar 3T yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta Pemirsa penambahan kasus di sejumlah daerah pekan ini mencapai kasus yang relatif lebih tinggi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pandemi ini masih berlangsung di Indonesia Karena itu kita tidak boleh lengah dan merasa aman-aman saja untuk berkerumun dan tidak menjaga diri Untuk menghentikan laju penularan diperlukan sinergi semua pihak dengan melakukan testing Membuka diri terhadap tracing dan segera melakukan treatment dengan benar jika merasa ada gejala Lantas bagaimana masyarakat dapat berperan aktif menerapkan prosedur 3T ini Telah hadir siang ini di studio narasumber pertama kita Dr. Kusmedi Priharto SPOTMKS Kepala Subbidang Tracking Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Terima kasih Dr. Kusmedi telah hadir siang ini, apa kabar? Baik, selamat sehat, selamat siang Selamat siang, Alhamdulillah sehat ya Dr. Kusmedi Dan narasumber kedua kita adalah Bapak Turo Wongkoren, PhD Tim Pakar Satgas COVID-19 Bidang Perubahan Perilaku Dan juga Kepala Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia Selamat siang Pak Turo, terima kasih sudah meluangkan waktu Selamat siang Mbak Egy Sehat juga ya Pak Turo ya? Sehat, terima kasih Dan tetap semangat tentunya Oke baik, langsung saja saya tanya dulu pertanyaan pertama yang saya tujukan ke Dr. Kusmedi Dok, tadi kan kita sudah menyampaikan pentingnya 3T selain 3M Tadi ada testing, tracing, dan juga treatment Namun mengapa sih dok masyarakat ini didorong untuk melakukan testing Dan bagaimana masyarakat harus bersikap terhadap upaya pemerintah di bidang testing ini? Ya, terima kasih Mbak Sari Jadi kita sama tahu bahwa virus COVID ini kan virus yang baru Jadi cara penularannya kita sudah tahu dengan droplet Walaupun ada juga mereka-mereka yang masih berbicara Kalau dia ada pada ruang yang tertutup Kemudian AC-nya sentral Droplet yang tadi sudah jatuh itu dia bisa jadi airborne Jadi penularannya jadi lebih berbahaya kalau airborne itu Karena begitu orang masuk di sebuah ruangan Ber-AC, kemudian berkumpul orang di sana Karena tidak menggunakan master Tidak menjaga jarak Yang terjadi adalah penularan secara masif Itu yang kita, apa namanya, hindari Tapi juga demikian pada kendaraan-kendaraan umum Yang kita kalau tidak menggunakan protokol yang betul Maka penularan itu akan cepat terjadi Demikian juga kita sudah melihat bahwa Pada penelitian, penularan di MRT itu jauh lebih rendah Daripada penularan di bis-bis yang ada Sebenarnya itu penyebabnya adalah protokol di MRT itu begitu ketat Sehingga penularan di sana sangat kecil Jadi diharapkan kepada masyarakat Demikian juga karena sekarang ini sedang tinggi Akibat dari libur yang panjang Orang berkumpul Kita mengerti bahwa ini sudah cukup panjang Sehingga mungkin orang sudah lelah Dia harus tinggal di rumah Mereka ingin berkumpul di masyarakat Atau mungkin baik itu bersepeda, berolahraga, rekreasi dan sebagainya Mereka tidak melakukan protokol yang sebenarnya Akibatnya yang terjadi adalah penularan juga Nah saat ini sedang tinggi-tingginya Termasuk tempat tidur di rumah sakit itu juga sangat tinggi Huniannya memang beberapa daerah sudah mencoba Mensikapi hal tersebut Tetapi kita berharap bahwa Kalau mereka ditemukan dalam kondisi yang masih awal Artinya tidak berat Maka penyembuhannya jauh lebih mudah dan efektif efisien Baik, jadi ini pentingnya testing ya dokter ya Nah untuk testing ini Untuk 3T testing ini Seberapa besar sih dokter pengaruh dari pelaksanaan testing ini Untuk memutus rantai penularan COVID-19 Ya jadi diawali dengan trackingnya Jadi tracking itu adalah mencari orang-orang yang positif Atau orang-orang yang kontak dengan orang yang positif Sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari dia Positif atau negatif Kalau dia positif Dia harus dikarantina atau diisolasi Bisa isolasi mandiri Bisa isolasi yang disediakan oleh pemerintah Kalau dia tidak bergejala Tapi kalau dia bergejala dan gejalanya cukup berat Maka dia dibawa ke rumah sakit Nah kita mencoba menemukan orang-orang ini dalam posisi Dia masih sakit dalam kondisi yang ringan Masih ringan ke jalannya Kemudian bisa disembuhkan dengan sempurna Bahkan penyembuhannya itu Kemungkinan tidak menggunakan obat Tapi menggunakan istirahat yang bagus Meningkatkan daya tahan tubuhnya Dengan melakukan olahraga Atau meminum obat-obat Atau apa namanya Ya obat-obat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya Baik dok Nah Pak Turo Tadi dokter Kusmedi sudah mengatakan bahwa Penting melakukan testing Karena lebih dini terdeteksi ini Penyembuhannya relatif lebih tinggi Chance-nya begitu Tapi Pak Turo Gimana sih cara supaya masyarakat ini Bisa berperan aktif Untuk sekadar bersedia untuk ditesting gitu Pak Baik Pertama Mbak Egid Kita perlu tahu Orang tidak mau dites itu banyak sebabnya Ada sebab ekonomi Ada sebab budaya Ada sebab stigma Ada macam-macam Dari segi ekonomi misalnya Dia takut kalau ditesting kemudian hasilnya positif Gimana Bisa jadi dia tidak boleh masuk kantor Mungkin ini khususnya untuk mereka yang di kalangan bawah ya Sosial ekonomi yang di bawah Mereka jadinya tidak bisa Misalnya dapat uang makan gitu Atau mereka tidak bisa kerja Nanti keluarganya makan apa Jadi itu perlu ditangani Kemudian yang lainnya itu adalah masalah Ini maaf ya Pak Dokter Kus Testingnya yang kita sekarang masih suka membingungkan ya Banyak kalau saya dapat orang tuh bingung Ini bedanya apa sih rapid test dengan swab Kemudian rapid test juga kan ada macam-macam tuh Ada yang dibilang Oh ini Sudah kena lama tapi sudah sembuh Macam-macam Itu yang membuat masyarakat kemudian jadi agak Agak ragu-ragu gitu Ditambah lagi memang kita tahu Ini sebenarnya Tidak ada salah siapa-siapa Tetapi memang ini adalah kenyataan hidup Bahwa testing itu tidak 100% Dan selalu ada yang namanya false Negative atau false positive Ini membuat Sayangnya kemudian membuat masyarakat Ini benar apa nggak sih gitu loh Nah ada lagi hal-hal yang lain Misalnya termasuk kalau kena tes Ternyata itu positif Atau reaktif Nah istilah-istilah gini Istilah-istilah seperti ini juga mungkin Membuat masyarakat tuh agak sungkan Dan yang terakhir ini khususnya untuk yang kolangan menengah Dan ke atas Masalah kenyamanan Mungkin kita berpikir Ya namanya tes ya penting Masa kita perlu mikirin kenyamanan gitu ya Tapi bayangkan kalau seseorang itu harus ke rumah sakit Kemudian dia harus ngantri Berjam-jam gitu Mungkin juga nggak sampai berjam-jam Tetapi tempat nunggunya kemudian Dia justru takut karena covid disitu Jadi itu begitu banyak hal yang membuat Seseorang itu nggak mau tes Nggak mau dites Dan saya pikir kita perlu Ya mengadres semuanya itu Banyak faktor tadi ya Pak Terol Nah kalau faktor stigma Pendapat masyarakat Pandangannya terhadap pasien yang positif covid-19 Apa ini mesti menjadi faktor penyumbang Mengapa masyarakat itu enggan untuk dites Itu benar Itu salah satunya stigma Yang tadi saya katakan Orang takut kalau nanti dia ternyata positif Atau reaktif gitu Apa yang akan orang katakan Apa kata orang ini kalau sampai gitu ya Kemudian juga dia takut Kalau bagaimana kalau ternyata saya harus dikucilkan Oleh keluarga besar saya atau yang lainnya Nah ini yang saya pikir Artinya kita perlu memikirkan cara Bagaimana supaya tes itu Mempunyai makna lain Makna lainnya itu adalah gini Kalau Anda dites Anda itu sebenarnya Bisa kita sebut sebagai pahlawan Kenapa? Kalau orang nggak dites Bisa jadi yang OTG-OTG itu kan Kemudian menyebarkan penyakit ya Ke banyak orang Yang mereka ditemukan Tanpa orang tahu Bahkan sampai dia sendiri tahu gitu Karena itu Kalau orang dites Itu untuk saya adalah pahlawan Karena dia berani menaruh dirinya Untuk kemudian ada kemungkinan Nanti dia mengalami hal-hal yang negatif Tapi toh dia tahu ini untuk kepentingan masyarakat Betul sayangnya ini masih jadi faktor penyumbang ya Stigma ini dan harus dirubah tentunya ya Nah saya ke dokter Kusmani lagi Dok kapan sih sebaiknya kita tuh merasa perlu Untuk ditesting Atau harus tunggu ada gejala dulu gitu Baru ditesting Ya Jadi kami sudah mencoba untuk Merubah sisi pandang ini Karena gini Akibat dari Masyarakat tidak mendapat Pencerahan yang benar Mereka akhirnya Mempunyai pendapat masing-masing Yang pendapatnya itu Belum tentu benar Akibat dari pendapat yang tidak benar itu Maka orang menjadi menstigmakan orang Nanti kalau orang itu Kena covid kita dekat-dekat Kita akan tertular Jangankan orang yang ada di sekitarnya Perawat dokter kita itu pun sampai dikucilkan oleh mereka karena mereka bekerja di rumah sakit Padahal mereka sudah tiap hari sampai tidak ketemu keluarganya Mereka bekerja 24 jam di rumah sakit Seperti itu Tapi masih distigmatisasi oleh masyarakat Nah Saya sudah bicara sama teman-teman di lapangan Artinya di puskesmas atau di rumah sakit Jelaskan Sejelas mungkin kepada masyarakat Apa sebenarnya covid itu Dan apa yang harus kita lakukan Apabila di sekitar kita ada covid Itu satu Yang kedua Kalau ada orang bertanya kepada kita Saya kok rasanya gak enak ya Kok kayaknya mau batuk pilek Itu jangan diberikan Apa namanya Penjelasan hanya secara Baik itu per telepon Atau per Apa namanya Perkataan gitu Tapi Anjurkan mereka untuk datang ke puskesmas Terdekat Toh untuk ini kan kita gratis Ya kan Supaya dia betul-betul diberikan pengertian Dan betul-betul diperiksa Karena penyakit ini Dengan gejala yang ringan pun Itu bisa ternyata dia adalah covid Jadi jangan tunggu ada gejala dulu Baru bersedia untuk ditesting ya Kalau sudah merasa gak enak Ya kamu datang Biar dijelaskan Kalau perlu dites sama teman-teman Di puskesmas itu Untuk mengetahui Oh iya Anda memang Covid Karena Gejalannya masih ringan Anda cukup Isolasi mandiri Nah Berilah pengetahuan Apa yang harus dilakukan Di isolasi mandiri Karena itu tadi Jadi penyakitnya juga masih Masih kita sendiri Sangat baru virusnya Pergerakan virusnya Kita juga tidak tahu Sehingga Jangankan yang Orang awam Teman saya aja Para dokter itu bisa kena Artinya kan tidak mudah Menianus hal tersebut Bahkan ahlinya sekalipun ya dok Oke nah dok Ini masyarakat di daerah Atau lingkungan seperti Apa nih dok Yang perlu diutamakan Untuk melakukan testing Nah jadi gini Kalau Anda Sehabis bertemu Atau berkumpul Di tempat orang yang banyak Kemudian disitu Anda lihat Tidak ada protokol Yang benar Untuk dilakukan Itu saatnya Anda Datang ke puskesmas Untuk menanyakan Kira-kira Saya tertular Atau tidak Biar orang puskesmas Yang mengambil Keputusan untuk itu Kalau dengan sistem Zonasi Mungkin yang Berlakukan oleh pemerintah Ada zona merah Zona orangnya Itu juga menjadi Satu masalah Harusnya Kalau memang Pemerintah itu Bisa membuat zonasi Per RT per RW ya Itu jauh lebih baik Jadi tidak semua Jakarta itu Terus dimerahkan Berarti kan kalau dimerahkan Orang semua tidak boleh ke Jakarta Nah Yang menjadi masalah Ekonomi jadi Terganggu seperti itu Tapi kalau kita bisa Oke RT di daerah Katakan di Cilanda Di RT sekian Ini merah Itu dipublikasikan Sehingga masyarakat Akan tahu Oh daerah sana merah Saya mau ke daerah sana Aduh Saya lebih baik Tidak ke sana Atau kalau ada Cara lain Untuk berkomunikasi Pergunakan cara lain Atau kalau terpaksa Juga sana Pakailah 3M Secara sempurna Itu dia Berdasarkan protokol ya Jadi tidak semuanya Terus kemudian Digeneralisir Seperti itu Betul Untuk testing sendiri Ini seberapa sering Kita harus melakukan Testing intensitas Atau frekuensinya Sebenarnya Testing itu Kalau di institusi Kesehatan ya Artinya di rumah sakit Seperti itu Sebaiknya Seorang dokter Ataupun para medis Yang ada di sana Minimal Itu 2 minggu Sekali Dia melakukan Testing Atau Atau Satu minggu Sekali Itu secara protokol BAO Dianjurkan Bahwa kita Harus selalu Testing Bergejala Ataupun tidak Gejala Nah itu Itu saja Kata-katanya Sudah menjelaskan Bahwa penyakit ini Kadang-kadang Susah ditebak Gejalanya Maka testing lah Supaya kamu tahu Bahwa kamu itu Terjangkit Atau tidak Apalagi dengan pekerjaan Dengan resiko yang cukup tinggi Ini perlu lebih sering Dibandingkan yang Tidak terlalu terpapar Resikonya Nah saya ke Paturo lagi Paturo ini kan tadi Ada beberapa faktor ya Yang menyebabkan Masyarakat kita ini Enggan untuk Ditesting Nah di lapangan ini Temuannya seperti apa Tantangan yang dihadapi oleh Satgas Tantangan yang paling utama Itu adalah ekonomi Sebenarnya Khususnya di kalangan bawah ya Karena mereka Takut kalau ketahuan positif Itu Kalau sampai orang Ketahuan positif Kemudian mereka Nggak bisa kerja Atau mereka harus menunggu Dua minggu Gitu paling tidak kan Sampai Isolasi mandirinya selesai Untuk Beberapa orang Mungkin untuk kita Untuk Mbak Egit Pak dokter dan saya Mungkin ya dua minggu Ya sudah lah gitu Tetapi untuk Misalnya yang kalangan Office boy Atau yang lain Atau Penjual bakso Atau segala macam Itu penting sekali Untuk kehidupan mereka Nah itu yang artinya Memang Nggak mudah Tapi kita harus Lakukan dan memberikan Pemahaman Bahwa Ini diperlukan Karena Kalau orang Tidak mau testing Atau kalau Testingnya itu rendah Kita tidak tahu Sampai sejauh mana Covid itu Menyebar Dan mungkin Malah akan Memperburuk Suasana Itu makanya Saya katakan Orang yang mau ditas Itu Bisa dikatakan Sebenarnya Ini pahlawan Betul sekali ya Pahlawan karena Menyelamatkan Keluarganya Lingkungannya juga ya Dan juga Memutus rantai Penyelenggaraan Covid-19 ini Nah dokter Kusmedi Ini kan tadi Pak Tura menyampaikan Bahwa faktor ekonomi Ini menjadi salah satu Penghalang Bagaimana saya mencari Pendapatan Untuk keluarga saya Perhari Namun juga ada Sebagian kalangan Masyarakat Bahkan untuk testing Mengeluarkan biaya Saya ini sudah Terasa berat Nah gimana ini dok Kalau testing Harusnya tidak berat Karena pemerintah Sudah menyediakan Itu semuanya Gratis untuk itu Semuanya Kadang-kadang Ada orang yang Kepengen Di testing Di tempat-tempat tadi Dengan pelayanan Yang lebih Dan sebagainya Di Puskesmas Kalau kita betul-betul Memang kita itu Ada gejala Untuk Apa namanya Covid Maka dia akan melakukan Dan itu gratis Gratis Prasyaratnya apa saja itu dok Apanya Prasyarat untuk melakukan Testing dengan gratis Di Puskesmas Mungkin prosedurnya Kalau kita merasa Diri kita Tidak enak Kalau saya Saya anjurkan Langsung datanglah Ke Puskesmas Oke Sehingga Puskesmas Akan bisa memeriksa pasien Kalau memang Sampai diperlukan Dia harus dilakukan Tes Covid Maka dilakukan Tes Covid Saya rasa Puskesmas Tidak berani Bermacam-macam Dengan hal tersebut Oke Dan ini nanti Tes yang akan dilakukan Di Puskesmas Ini yang rapid Atau PCR Antigen kah Atau yang seperti apa Jadi Untuk melakukan Diagnostik Itu adalah Mutlak dengan Menggunakan PCR PCR dengan akurasi Yang paling tinggi Sejauh ini ya Paling tinggi Tetapi Kalau untuk Tracing Artinya untuk Mengejar Siapa yang Terkena Covid Itu Sekarang ada Metode yang Namanya Antigen 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 itu 10-15 menit Hasilnya sudah Bisa tahu Di depan kita pun Kita bisa tahu Bahwa kita positif Atau kita negatif Ini tingkat akurasinya Sedikit di bawah PCR ya Tingkat akurasinya Sekitar 81-82% Baik Tetapi Kalau misalnya Kita positif Maka kita akan Diteruskan Dengan pemeriksaan PCR Untuk melakukan Diagnostik Untuk konformasi Betul memang Dia positif Tapi paling tidak Orang sudah tahu Bahwa ini orang Positif Seperti itu Sehingga dia Harus di Isolasi Mandiri Supaya tidak Tidak Akan menularkan Kepada orang yang Lain Jadi semestinya Biaya ini Bukan lagi Menjadi kendala Buat masyarakat Untuk ditampilkan Bahkan Kita di Satga Sekarang Juga sudah Menyediakan Tempat untuk Mereka Melakukan Isolasi Baik itu Di Wisma Atlet Ataupun di Hotel-hotel Yang sudah Difasilitasi Oleh negara Untuk Di daerah-daerah Sepuluh Provinsi yang Kita utamakan Itu ada Dana Untuk biaya Makan Per orang Per hari Tiga kali Kita siapkan Untuk mereka yang Melakukan isolasi Mandiri Di rumah Karena tidak ada Fasilitas-fasilitas Pemerintah Untuk melakukan Isolasi Itu yang Kita kejar Nah sekarang Kita sedang Mencoba Melihat Kan Kalau itu Pegawai Non-PNS Kan dia punya Harusnya punya Asurasi Jam Sostek Apa namanya BPJS Tenaga Kerja Dimana pada BPJS Tenaga Kerja Itu Ada biaya Apabila Dia tidak Masuk Maka uang harianya Itu dibayar Oleh BPJS Tenaga Kerja Nah apakah Pasal ini Bisa kita pakai Untuk menutupi Mereka-mereka Yang tidak Bekerja Untuk tetap Mendapatkan Biaya Pekerjaannya Saya rasa Itu adalah Ide yang Harus kita Gali Supaya Bisa Menyelesaikan Masalah Tentunya Ini mungkin Untuk pekerja Yang berada Di sektor Formal Nah Dr. Kusmeri Ini kan kita Sudah cukup lama Sadar bahwa COVID itu Nyata Sudah Sembilan Bulan Dan korban Ini terus Berjatuhan Mungkin dengan Penambahan Kasus Perhari Lebih dari 3.000 ya dok Nah dari pandangan dokter sendiri Tentang fakta Dan angka Yang terus Bertambah ini Bagaimana Ya mungkin Karena kalau kita Walaupun kita Dari Satgas Dari Kemenkes Bahkan dari negara Melakukan Promosi Kesehatan Di TV Banyak sekali Cerita bagaimana 3M Banyak Organisasi Baik Organisasi Pemerintah Pemerintah Ataupun Non-Pemerintah Yang Berfasilit Apa namanya Ikut Membantu Bagaimana Memberikan Masker Bagaimana Memberikan Pengertian Itu Tapi kita Lihat Di jalan Kita juga Tahu bahwa Menggunakan Masker itu Kan tidak Enak ya Dia juga Pasti ada Melepas Masker Dalam Satu Hari Tetapi Harusnya Dia Melepas Pada Posisi Tempat Yang Aman Nah Kadang-kadang Kan Orang Ya kita Lihat Orang-orang Yang di Jalan Itu Sering Kadang-kadang Lepas Masker Dia Ngelokok Seperti Itu Jadi Memang Tidak Enak Tetapi Mau tidak Mau Kita Kedepan Ada Vaksin Ataupun Tidak Ada Vaksin Ada Masalah Yang Bisa Kita Seakan Tidak Mulai Mulai Berpikir Bahwa Hidup Bersama Covid Artinya Semua Peradaban Norma-norma Yang dulu Tidak Ada Seperti Norma Memakai Masker Norma Mencuci Tangan Norma Menjaga Jarak Kalau Ketemu Tidak Perlu Berperlukan Tidak Perlu Bersalaman Itu Norma-norma Baru Yang Sudah Harus Menjadi Budaya Menjadi Habit Dalam Jangka Panjang Bukan Selama Pandemi Saja Nah Dok Dari angka Tadi Penambahan Jumlah Kasus 3.000 Lebih Perhari Ini Kan Sebagian Di Antaranya Ada Tenaga Medis Yang Berguguran Menurut Dokter Ini Bagaimana Kondisi Ini Bisa Terjadi Ya Ini Kita Dari Ikatan Dokter Dan Kementerian Kesehatan Dan Disatkes Pun Kita Juga Memikirkan Itu Sudah Ada Kebijakan Bahwa Tenaga Medis Ataupun Tenaga Paramedis Itu Harus Dilakukan Tes Setiap Dua Minggu Dan Itu Difasilitasi Oleh Negara Satu Yang Kedua Mereka Harus Mendapat Makanan Bergisi Tinggi Karena Disini Terlihat Bahwa Dengan Memakan Banyak Protein Itu Daya Tahannya Jauh Lebih Bagus Protein Ya Diberikan Obat-obatan Untuk Meningkatkan Daya Imunisasi Tubuhnya Sehari Tiga Kali Kemudian Diberikan Tempat Penginapan Untuk Mereka-mereka Yang Bertugas Kalau Mereka Takut Pulang Ke Rumah Mereka Apa Namanya Di Inapkan Di Hotel-hotel Tersebut Termasuk Transportasinya Ditangguh Pemerintah Itu Sudah Dimulai Difasilitasi Mungkin Sedang Berjalan Ke Masing-masing Rumah Sakit Namun Demikian Tetap Saja Bahwa Ada Satu Hal Yang Mungkin Sekarang Menjadi Penelitian Bahwa Ada Teman-teman Di Rumah Sakit Persahabatan Itu Dia Membuat Kinerja Rama Kinerja Jadi Mereka Hanya Bekerja Empat Jam Di Rumah Sakit Di Luar Itu Mereka Bekerja Tidak Bekerja Tapi Istirahat Besoknya Bekerja Empat Jam Lagi Tapi Mereka Mengatur Berkiriran Antara Satu Dokter Dengan Dokter Yang Lain Seperti Itu Jadi Kalau Dulu Itu Di Rumah Sakit Ada Dokter Dokter Yang Merawat Pasien Sekarang Pada Ruang-ruang Perawatan Covid Itu Umumnya Mereka Tidak Ada Dokter Pribadi Tetapi Ditangani Secara Bersama-sama Secara Berkilir Jadi Dari Manajemen Rumah Sakit Yang Sendiri Berperan Supaya Tenaga Medis Kita Tidak Terus Berguguran Ini Fakta Yang Sangat Memilukan Betul Jadi Jadi Ada Satu Hal Yang Ini Perlu Menjadi Pemikiran Dari Kita Semua Bahwa Dokter Yang Mengetahui Tentang Penyakit Itu Cara Menjaganya Mereka Patuh Tapi Mereka Masih Jatuh Dan Berguguran Ada Beberapa Hal Yang Kita Pikirkan Apakah Karena Gedungnya Memang Tidak Cocok Untuk Perawatan Covid Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Kalau gedung Itu Tertutup Close Kan Sekarang Gedung Di Jakarta Itu Kebanyakan Dia Tertutup Tidak Ada Ventilasi Terbuka Seperti Itu AC Jadi Satu Sentral Apakah Itu Yang Menyebabkan Penularan Karena Dengan Demikian Kan Suatu Waktu Mungkin Dia Melepas Masker Dan Sebagainya Nah Kalau Itu Benar Berarti Di Tempat Gedung Yang Tertutup Itu Akan Terjadi Penularan Yang Model Seperti Itu Ini Juga Yang Perlu Diperhatikan Bukan Dokter Saja Kena Seperti Itu Apalagi Masyarakat Umum Yang Berkumpul Di Restoran Secara Rame AC Sentral Makan Dia Pasti Harus Membuka Maskernya Belum Lagi Dia Berbicara Terkawa Teriak Teriak Dan Sebagainya Akhirnya Droplet Terjadi Jadi Ini Yang Bisa Menjadi Celah Penularan Yang Terbaik Saya Ke Paturo Perlu Dilakukan Oleh Pihak Terkait Ini Supaya Pencegahan Dengan 3T Ini Bisa Berjalan Efektif Saya Rasa Kerjasama Perlu Dilakukan Dengan Semua Pihak Tadi Seperti Kita Diskusikan Bahwa Masalah Ekonomi Itu Penting Artinya Memang Kita Memastikan Kerjasama Dan BPJS Kesehatan Maupun Ketenagakerjaan Untuk Mengumumkan Atau Memberikan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Bahwa Testing Itu Penting Dan Gak Cuman Untuk Yang Bersangkutan Tetapi Juga Untuk Masyarakat Untuk Keluarganya Untuk Lingkungan Sekitarnya Dan Demikian Walaupun Memang Ada Konsekuensi Dari Melakukan Testing Mereka Bisa Menerima Bahwa Apa yang Saya Lakukan Ini Adalah Sesuatu Yang Benar Artinya Kita Perlu Kerjasama Dengan Lembaga Lembaga Keagamaan Dengan Para Ulama Pendeta Pastor Biksu Dan Lain Untuk Meminta Mereka Untuk Memberikan Kesadaran Kepada Masyarakat Bahwa Testing Itu Adalah Bagian Yang Terintegrasi Yang Terintegral Dengan Keseluruhan Upaya Penanganan COVID Karena Kita Udah Buat 3M Segala Macem Tapi Kalau Kita Enggak Banyak Melakukan Testing Ataupun Penelusuran Dan Penanganan Treatment Maka Bisa Jadi Kita Melakukan Sesuatu Tanpa Data Yang Benar Dan Akhirnya Malah Berbahaya Betul Nah Kalau Dari Dokter Kusmedi Mungkin Terakhir Singkat Saja Pesan Untuk Masyarakat Supaya Bersedia Untuk Ditesing Untuk Memutus Rantai Penularan COVID-19 Apa Dok Ya Pertama Untuk Masyarakat Umum Artinya Kalau Ada Tetangga Atau Keluarga Atau Teman Kita Berkejala Misalnya COVID-19 Jangan Mereka Dikucilkan Karena Dengan Kita Memperhatikan Dia Maka Kita Bisa Memberikan Kesembuhan Yang Cepat Kepada Dia Dan Keluarganya Maka Maka Penularan Ke Daerah Sekitarnya Tidak Akan Merambat Ke Mereka Jadi Kita Perlakukan Mereka Tadi Pak Turo Mereka Itu Pahlawan Karena Mereka Itu Mau Mengorbankan Diri Untuk Dikarantina Untuk Di isolasi Agar Dia Tidak Menularkan Kepada Tetangga Tetangga Ataupun Kalangan Yang Lainnya Jadi Saya Terus Terang Berharap Mereka Mereka Yang Mau Melakukan Testing Itu Jangan Dikucilkan Karena Mereka Adalah Pahlawan Kita Semua Terima Dikucilkan